Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah bertemu kembali dengan channel service all smartphone di kesempatan sore hari ini saya akan buat tutorial sederhana cara mengganti IMMC Redmi 5 Plus yang tipenya MEG7 ini lumayan agak bandel untuk tipe ini biasanya kasusnya selalu mipet-mipet atau berhenti di CSC jadi langsung disimak aja ini HP normal sebenarnya HP normal kita cek di sini Redmi 5 Plus nah seperti ini tipenya ini MEG7 ya RAM 4 internalnya 64 GB ini sudah IMEI Insya Allah sudah fix seperti itu aman Oke nggak usah lama-lama langsung kita eksekusi ini saya menggunakan IMMC LTMC seperti ini masih di segel kita angkat IMMC nya kita bisa selesai Terima kasih. Ini IMMC-nya. Langsung kita angkat. Jangan di jalan, jangan di jalan. Mana, Man? Sambi bentar, Man, ya. Oh, iya. Lagi ngerekam. Lagi ngerekam. Jangan di jalan, jangan. Jangan di jalan, jangan. Jangan di jalan, jangan. selamat menikmati 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 Ini IMMC bawaannya tadi. Jika pemasangannya pas, insya Allah akan terbaca 9008. Nah, seperti ini. Alhamdulillah ini insya Allah pas ya. Pemasangannya masuk ke tab Qualcomm, brand video Xiaomi, centang Fairhost dan kita flash. Yang pertama, saya flashnya menggunakan file CSC. Berhubung tadi backupnya sudah saya masukkan, jadi di modemnya tidak usah dicentang. Agar nanti IME bisa langsung on. Lanjut klik flash. Dino, bentar. Ini modem 1, modem 2 juga harus dibuang. Seperti ini, atau tidak usah dicentang. Lanjut klik flash. Jika error seperti ini, lanjut cabut kembali USB. Sudah konek 9008 lagi, lanjut klik flash kembali. Proses berjalan, ditunggu. Sudah konek 9008 lagi, lanjut klik flash kembali. Sudah konek 9008 lagi, lanjut klik flash kembali. Terima kasih telah menonton! Proses done, cabut USB. Coba kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, HPnya hidup seperti ini. Kalau untuk CSC itu hidup apa adanya. Jadi hanya ala kadarnya hidup. Untuk menunya. Yang terpenting itu HPnya bisa hidup terlebih dahulu. Terima kasih telah menonton! Nah, seperti ini. Ini sudah bisa masuk dan kita cek ini. Ketik bintang pagar 06 pagar. Nah, IMEI langsung fix. Sudah ada IMEI. Seperti ini ya. Oh, kameranya kurang josh. Nah. Ini IMEI-nya. Kalau sudah seperti ini. Step selanjutnya. Kita matikan kembali HPnya dan test point. Ini untuk test point-nya di sini ya. Atau di Google sudah banyak yang share. Oke, siap. Setelah ini kita flash kembali menggunakan file global. Masukkan file file host. Raw. Dan pad. Dan jangan lupa di bagian modem. Tidak usah dicentang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Lanjut. Klik flash ya. Ini proses berjalan. Nah, seperti ini. Ditunggu aja ini. Aku katanya agus pas kalian lo. Apa nih? Kayak deh. Oh, asik sih. Oh, asik sih. Aku kakanya aku simpati. Kejahatan speaker yang. Tapi nge-nya, tapi atau anak-anak. Nge-nya. bagusnya, tata usaha saya mau mati selikursnya itu? iya apa yang kita lakukan? tidak api ini error ini sampai tidak ada api ya? oh kamera selip ini kacat petangnya 108 kalau tidak besok besoknya mas Budi Budi Agus agus 21C 2008 kalau untuk kalau banyak orang yang bagus ya? kalau Nokia ya aku tak cek ada yang gua soalnya yang biasa sama yang bagus 108 108 21 ini 19 64 64 oke 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 proses flashing done cabut hp-nya dan kita hidupkan bismillahirrahmanirrahim seperti ini 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 bisa masuk menu nanti kita tunggu apakah eh apakah bisa masuk menu atau enggak kita tunggu disini proses berjalan ternyata restart-restart kalau sudah restart-restart gini kita ikuti step selanjutnya disini saya menggunakan file-nya guru Ahmad beliau beliau lah yang membuat file saktinya saya disini hanya membuat tutorialnya ini sudah terbaca 9008 kembali dan kita flashing menggunakan file saktinya guru Ahmad terima kasih untuk guru Ahmad yang sudah membuatkan file sakti kemana saya cari dulu masukkan file-file host kembali raw dan pad lanjut klik flash proses berjalan kembali done oke setelah done cabut kembali USB dan kita hidupkan hp-nya ini mohon maaf kalau posisinya ketinggian karena tripod yang biar saya gunakan buat rekam itu patah belum beli kita hidupkan dan kita tunggu prosesnya ini batahnya agak lopet ini kayaknya sambil di cas dulu ya ini ya ini sudah keluar logo Android sudah nggak restart-restart kita tunggu untuk proses booting di awal itu lumayan agak lama jadi untuk di awal itu agak lama kurang lebih bisa sampai 10 menitan kalau nggak salah sih ya kita tunggu aja sampai selesai ini ini sengaja videonya emang nggak saya edit jadi apa adanya ya nggak sebagus punya teman-teman setidaknya tutorialnya bisa membantu untuk teman-teman yang nggak down yang menemui kasus ini nggak lupa saya saya membeli IMMC ini di ini Fatul Tested Fat IMMC nya bonus Stickers Joss semua ketika selamat menikmati 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 selamat menikmati